Kembali lagi membahas Ratu Adil Karena kemarin-kemarin Kita bahas hal yang lain Supaya channel ini tidak Monoton itu-itu aja Kali ini kembali lagi bahas mengenai Ratu Adil Dimana Ratu Adil itu ada Karena dia diadakan Jadi Ratu Adil itu ada Karena diadakan Diadakan buat apa? Buat penggenapan, penggenapan, penggenapan Takdir Kalian tahu ya apa itu takdir? Takdir kalau secara Islam itu ada dua Khodo dan hodar Takdir yang bisa dirubah Dan takdir yang sudah tidak bisa dirubah Atau kodrat Sedangkan di kekristenan Takdir itu ya dua Bisa dirubah dan tidak bisa dirubah Kalau yang tidak bisa dirubah Itu namanya kodrat Sedangkan takdir yang bisa dirubah Itu sesuai dengan keinginan kita Karena kita sendiri Yang bisa merubah itu semua Jadi Ratu Adil itu ada Karena dia diadakan Untuk menggenapi Menggenapi Takdir Dimana sosok Ratu Adil ini Sampai saat ini Menjadi sosok yang Misterius Menjadi sosok yang Legendaris Karena Kehadirannya saja Masih mengundang pertanyaan Mengundang tanda kutip Dimana Ratu Adil ini Dia juga sangat Diharapkan Oleh masyarakat Nusantara Dimana masyarakat Nusantara ini Karena keadaannya Kepepet Krisis Sebagian masyarakat Nusantara Terutama rakyat Jelata Mereka mengharapkan Segera kemunculan Ratu Adil Dan sesuai dengan Jangka Jayabaya Apa yang akhir Bahwasannya Ratu Adil Datang Hadir Muncul Itu untuk Menolong Rakyat Jawa Menolong Rakyat Jawa Beruntungnya Rakyat Jawa Yang Dia itu Eling dan Waspodo Beruntungnya Rakyat Jawa Yang ingat kepada Tuhan Dan waspada Akan segala sesuatunya Kalau orang Jawa Itu Eling dan Waspodo Ketika dia Melihat sosok Ratu Adil Merasakan kehadiran Ratu Adil Mereka akan tahu Siapa yang ada Di dalam Ratu Adil Siapa yang ada Di dalam tubuh Ratu Adil Dan mereka Kalau bisa melihat Hal-hal yang tidak bisa Dilihat mata Jasmani Menggunakan mata rohani Maka dia Sangat beruntung Dia bisa Mendapatkan Pertolongan Setelah dia Menemui sosok Ratu Adil Dia bisa mengetahui Siapa sebenarnya Ratu Adil Dan dia Pasti akan Haus Dan rindu Untuk dekat Lebih lagi Dengan Ratu Adil Karena Ratu Adil Menjadi tokoh utama Di zaman ini Dimana Kehadiran Ratu Adil ini Memang dihadirkan Oleh Dulu-dulu ya Oleh Tuhan sendiri Memang dihadirkan Untuk apa Untuk mengakhiri Mengakhiri Penderitaan Rakyat Jawa Mengakhiri Penderitaan Rakyat Nusantara Supaya apa Rakyat Nusantara itu Mendapatkan Ketenangan Mendapatkan Kedamaian Mendapatkan Sukacita Sampai Selama Lamanya Karena apa Yang namanya manusia itu Kalau hidup Itu kan hasratnya tinggi Ambisinya tinggi Dia mau ini Belum puas Mau yang lain Belum puas juga Mau yang lain Terus Manusia itu Kalau hidup Punya pikiran kan Dia itu kadang Terus menggunakan pikirannya Untuk hal negatif Terus-terusan hal negatif Untuk berbuat dosa Dan lain sebeginya Tapi Tapi Kabar Gembiranya Kabar Sukacita Kegembiraan Bahwasanya Kemunculan Ratu Adil Kehadiran Ratu Adil Akan Membawa Kedamaian Akan Membawa Ketenangan Akan Membawa Sukacita Untuk Selama-lamanya Bagi Masyarakat Nusantara Tapi Bagi Masyarakat Yang Eling Dan Waspodo Tadi Dia Akan Terus Mengikuti Akan Terus Mendekat Dengan Sosok Ratu Adil Dimana Konon Katanya Ratu Adil Ini Manusia Setengah Dewa Dia Memiliki Kesaktian Dia Memiliki Kekuatan Tetapi Sisi Lain Ramalan Jayabaya Juga Meramalkan Bahwasanya Di zaman Ini Ratu Adil Masih Menjadi Manusia Biasa Karena Kekuatannya Belum Menyatu Seutuhnya Dengan Orangnya Jadi Ratu Adil Saat ini Menjadi Manusia Biasa Ratu Adil Akan Murni Menjadi Manusia Setengah Dewa Berkekuatan Tinggi Ketika Tugasnya Selesai Dan Sesuai Dengan Ramalan Jayabaya Tugas Ratu Adil Akan Selesai Dengan Disamai Atau Disertai Dan Dibarengi Oleh Tragedi Luar Biasa Yang Akan Terjadi Di Tahun 2024 Sampai 2025 Jadi Antara Tahun 2024 Sampai 2025 Akan Terjadi Suatu Tragedi Luar Biasa Yang Akan Memunculkan Ratu Adil Sebagai Sosok Pemenang Sebagai Sosok Penguasa Sebagai Sosok Yang Lebih Dari Sekedar Pemenang Dimana Sifat Ratu Adil Ini Sempurna Dan Utuh Dan Bahkan Ratu Adil Sendiri Mempunyai Banyak Sekil Aspek Kemampuan Yang Mumpuni Di Banyak Bidang Semoga Saja Ratu Adil Segera Muncul Segera Keluar Semoga Saja Tragedi Itu Segera Terjadi Karena Apa Supaya Kalian Semua Rakyat Nusantara Benar Benar Mendapatkan Ketenangan Mendapatkan Kedamaian Dan Mendapatkan Sukacita Selama Lamanya Semoga Saja Kita Doakan Kemunculan Ratu Adil Sesegera Mungkin Dan Semoga Saja Waktu Segera Dipercepat Sampai Tahun 2024 2025 Tragedi Apakah Itu Kita Belum Ada Yang Tahu Tapi Kita Berdoa Semoga Kita Semua Mendapatkan Sukacita Itu Kelasan Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Komen Di Kolom Komentar Sebanyak Banyak Terima Kasih